Pemirsa Setia Pijar TV 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 Karena setiap dengerin itu kayak ya gue harus bener-bener arahin hati lagi yang bener memang ini cuman untuk Tuhan Yesus. Karena mau gimana pun kadang-kadang kita terpengaruh sama sosial media, terpengaruh sama face orang, terpengaruh sama sesuatu yang kita lagi egois dan lain-lain. Itu diingetin kembali kayak apapun itu it's all about Jesus, it's all about him. Dia center of it all gitu. Jadi ya pas denger lagu itu kayak balik lagi gitu. Kasih mula-mula. Yes. Kalau aku salah satu aja jangan banyak-banyak. Nanti kalau misalkan mau tau nanti ada link spotify di bawah sih. Langsung aja follow worship session spotify aku. Bisa kan boleh kan. Tapi beneran banyak soalnya. Khusus. Eh bener juga ya. When the music fades. Tadi kita bikin playlistnya when the music fades ya. Nanti bisa di follow as a drug untuk sebuah ide baru. Terima kasih loh pertanyaannya. Oke lanjut. Oke lanjut. Kalau saya lagu yang dari sekian banyak lagu. Tapi mohon maaf ya. Sebenernya saya sih kalau worship lagu apapun pasti yang hehehe gitu udah pasti. Tapi kalau satu lagu suruh pilih sih. Alpha and Omega yang dipopulerin sama. You are Alpha. Yes yang dipopulerin sama Israel. Aslinya sih sebenernya itu penciptanya pendeta dari Zimbabwe. Dan dia dapet inspirasi lagu itu dia lagi tidur. Ini yang saya ceritain sama temen saya orang Zimbabwe. Namanya Blessing Chimanga. Shout out to Blessing. Shout out kalau nonton. Blessing Chimanga. How are you? Zimbabwe di Harare. Dan mereka cerita bahwa waktu lagu itu dibuat tuh si pendeta ini lagi tidur. Dan dia mimpi ada malaikat nulis note balok di langit. Iya. Begitu dia bangun notasi dan liriknya. Jadi begitu dia bangun langsung inget langsung dia rekam gitu. Dan akhirnya jadilah lagu. Oh wow. We give you all the glory. We worship you our Lord. You are worthy to be praised. Buat saya itu lagu itu kayak sebuah pengagungan yang sempurna banget buat kita menyatakan kebaikan Tuhan. Dan bahwa dia tuh bukan cuma Tuhan yang baik tapi dia Tuhan yang layak disembah. Yes. Gets me every time. Oke semoga terjawab ya. Nanti kita bikinin playlistnya. Langsung kita tampilin disini. Bisa gak? Bisa ya. Yes. Editor gue susahin. Tuh kan Kak Beri dan Kak Dinda. Dan Kak Nel. Oh gak. Dan Dek Jerem aja. Bagaimana balancenya Kak antara kita melayani Tuhan. Dalam worship di hari-hari minggu. Dengan juga menganggapnya sebagai sumber tambahan pendapatan kita. Gimana sih? Karena kita kan juga dikasih PK. Dan mungkin beberapa pemain musik memang hidup dari PK itu. Aduh. Oke. Ini pertama lagi. No judgement untuk orang-orang yang memang masih dapet PK. Ya. Ya mungkin memang. Dia full timer juga. Misalkan full timer kan bisa dari gereja juga. Atau memang penghasilannya memang dari situ juga ya. Ya no judgement. Cuman kalau memang dari kita sendiri kita berdua. Kita memang cari kerjaan di luar. Ya. Di luar. Jadi udah dapet pendapatan ada di. Apa ya ngomongnya sekuler ya. Sekuler gitu ya. Iya. Jadi once kita melayani di gereja bener-bener. Pure. Untuk. Kayak. Tuhan udah kasih segalanya di kehidupan kita. Ya. Jadi kita ya. Cuman bisa kasih ini doang nih gitu. Jadi ya udah. Gak harus ada PK gitu. Awal tuh. Seb. Ini boleh cerita dikit ya. Awal tuh aku juga pernah dapet PK kok. Kayak pas awal pelayanan. Dan. Jujurly. Memang kayak. Oh. Ini melayani Tuhan. Tanpa harus disuruh ini itu. Kayak kalau misalkan kita kan kerja reguler di sebuah cafe. Kayak request. Dan ini gak di request. Bener-bener kita juga all out dari hati kita. Terus dibayar. Apalagi itu jujur menggiurkan sih. Ya gak sih gitu. Ya. Tapi. Balik lagi. Kayak tadi lagu yang aku bilang yang. I'm coming back to the heart of worship. Bukan. I'm coming back to the. Persembahan kasih. Bukan itu kan. Jadi. Ya balik lagi. Melayani itu untuk apa tujuannya gitu. Kalau misalkan emang. Dapet PK adalah bonus. Dan emang hati kamu juga. Tidak. Ditaruh di PK tersebut. Ya. It's okay gitu. Cuman kalau aku melatih diri aku sendiri. Untuk tidak mau ambil PK. Karena. Memang kita udah dapet kok di luar sana. Dan. Mau pure. Untuk pelayanan. Untuk kasih. Di gereja. Ataupun di tempat-tempat lainnya. Untuk. Ya udah. Itu rumah kita juga kan. Kalau gereja kan. Jadi. Mau kasih segalanya buat disitu. Cuman ya. No judgment juga sih. Cuman kalau misalkan ada. Sorry. Ada juga yang. Ini. True story ya nih. Ada yang cerita juga. Oh. Gue. Mencelak-mencelak kesana. Misalkan. Hari Minggu tuh. Dia ada 4 kali gereja. PK Hunter. PK Hunter. Itu beneran ada. Dan dia orangnya jujur. Jadi. Ya. Gak bagus juga sih. Terbuka. Walaupun kita akhirnya menasehatinya. Jadi misalkan. Hari Minggu ini. Lumayan tuh. Regular. Aduh. Menutup. Kayak regular. Dua Minggu. Tiga Minggu deh. Gak regular seminggu. Iya. Satu hari aja. Cukup. Agak ngeri ya. Karena kita juga jadi taruh hati kita. Nanti tujuannya jadi. Ngasal lagi. Gitu. Ya. Sebenernya basically. Selalu balik ke hati sih. Maksudnya. Ketika kita melakukan itu semua. Pastikan memang hati kita. Di tempat yang tepat. Karena kalau kita udah fokusnya ke. PKA nya. Berarti kita juga menyembah. Akhirnya. Ada. Ada sesuatu yang kita tunggu gitu. Ya. Bukan karena kita mencintai. Penyembahan itu sendiri gitu. Ehm. Yang paling penting hatinya sih. Kalau menurut saya. Balance aja. Kayak contoh. Kalau kita lihat. Misalnya Paulus ya. Paulus pun. Ketika dia melayani orang-orang di Korintus. Di Galatia. Di Ephesus. Dia pun. Dia punya. Dia punya hak untuk ngambil. Dari jemaat. Tapi dia gak melakukan itu. Karena dia memilih untuk. Gue mau tetep. Pure gitu. Dan dia memutuskan untuk dia tetep bekerja. Dia kan pendiri kemah ya. Boleh dibilang mungkin dia. Builder gitu ya. Kayak. Apa ya. Arsitek gitu. Bikin Airbnb. Iya. Dia kan pendiri kemah gitu. Dan dia memang masih bekerja. Untuk mensupport pelayanannya gitu. Iya. Jadi. Ada banyak cara. Mungkin kita bisa bekerja. Kalau kayak kami. Contohnya karena kami bekerja di musik. Ya kami bekerja di musik. Tapi ketika di pelayanan. Kami gak. Gak pasang harga. Kita gak. Kalau orang mau kasih. Kalau di luar ya. Kalau di luar gereja. Kalau orang mau kasih. Kita gak pernah pasang harga. Kecuali. Apa. Kecuali workshop. Kalau kita ilmu ya. Kita bagi ilmu. Edukasi itu ada sesuatu harga yang harus dibayar. Tapi. Harganya pun bukan harga normal di luar gitu. Jadi. Buat saya sih gini. At the end of the day. Tetep hati kita yang menjadi sumbernya. Kita tau kok. Pasti kamu sendiri juga tau. Oh hatiku gak bener nih ternyata. Kalau memang hatimu ternyata gak bener. Dan menjadikan itu hanya sebuah. Cari uang. Sebaiknya perlu di. Dan saya sendiri pernah. Kayak gitu ya. Ingat gak. Waktu itu yang kayak gak mau ikut. Enggak gak ikut pelayanan dulu ya capek. Eh tuh sebetulnya telepon lagi. Apa ikut aja ya. Soalnya pasti dapet PK lagi gak ada duit nih. Serius pernah kayak gitu. Sampai kayak. Pas telepon gitu. Wah gak bener nih gak. Gue gak ikut ya. Soalnya ini hatimu. Jadi kayak gini nih. Akhirnya. Jadi bener-bener kita harus cek hati kita. Selalu. Yes. Selidiki aku. Ya kan. Agi. One more. Oh no. Udah cukup. Bye. Sorry tangan ajain. Oke tadi udah tiga pertanyaan kita jawab. Tapi. Tapi seperti biasa buat kalian yang rajin bertanya. Betul. Kita punya sesuatu. Yeay aku udah punya yang warna itu. Yang mana yang. Oh iya. Terus. Ini dapet juga sekarang. Dapet juga ada tambahan. Ini dapet atau belanja sih. Ya kan. Keren deh. Jadi nanti kalian bisa yang mengirimkan. Apa namanya. Pertanyaan. Pertanyaan. Yang terpilih. Kalian punya kesempatan untuk dapetin merchandise. Dan juga akan. Drive with your TV. Sekarang juga ada buku. Ini ada. Ini dapet banget ya. Bisa buat bawa laptop ya sebenernya. Mulai. Bentar lagi di hak milik nih. Ada buku. Dua buku. Dari. Bagus banget ya kalo buat jalan gitu kayaknya. Beri boleh yang ini dulu beri. Beri. Sorry 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 sorry. Buku. Dari Lisa dan John Bevere. John Bevere. Ya jadi. Singa betina bangkit. Dan ada. Mendekat kepada Allah. Singa laki-laki. Kehidupan yang intim dengan Allah ini penting sekali. Super. Jadi kalo misalkan mau mendapatkan buku. Secara. Cuma-cuma. Kalian. Tanya. Kirim aja. Iya cuman tanya doang. Bukan disuruh jawab quiz. Nanya mulu. Nanya mulu lo. Nanya mulu lo. Nanya mulu kayak tamu. Oke guys. Oke terimakasih banyak bos yang sudah menyaksikan. Wanda Missy Faith. Saya Beli Gumahwa. Dan saya Denda Shahitam. Saatnya nga. God bless you. God bless y'all. Sahabat Pijar TV. Terimakasih sudah menjadi pemirsa setiap persil dan selectif semangat, 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 semangat sampai dimana intoonan, Terimakasih memiliki semangat apa. Termasih. Tekan Sampaischool. Sahabat Pijar TV, terima kasih sudah menjadi pemirsa setiap program-program Pijar TV. Kami sungguh rindu agar saudara bukan saja diberkati dengan menyaksikan program-program ini, tetapi juga dapat berinteraksi dengan kami untuk berdiskusi dan bahkan didoakan melalui WhatsApp dan telepon yang tertera di layar kaca ini. Hubungi kami sekarang melalui WhatsApp, tim Respon Pijar TV siap untuk melayani saudara.